Bahasa simbol Jokowi ke Prabowo dari kuda ke MRT Penulis Alifur Rahman Selamat atas diketapkan Pak Jokowi sebagai peristiwa yang berbicara Indonesia Untuk 2019-2024 Setelah Pilpres 2019 selesai, siang ini Jokowi dan Prabowo bertemu di MRT Untuk yang pertama kalinya Sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terlalu penting lagi Kurang sempurna tapi tetap saja Itu lebih baik daripada tidak sama sekali Pertemuan hari ini adalah pertemuan pasca proses yang sangat panjang Setelah demo rusuh 22 Mei setelah sidang 5 hari berturut-turut hingga subuh Setelah klaim kemenangan beruntun dengan segala tuduhannya Semua kejadian tersebut sungguh sangat melelahkan Bukan saja emosi dan tenaga yang dicurahkan dari kedua kubu Bahkan nyawa pun ikut melayang dan menjadi bahan propaganda Untuk melakukan kerusuhan yang lebih besar lagi Untungnya Tuhan masih melindungi negeri ini untuk tetap NKRI Saya menganggap pertemuan Pak Jokowi Prabowo ini kurang sempurna Karena harus melalui banyak kejadian dan drama Andai pasca quick count keduanya langsung bisa bertemu Tentu tak perlulah demo untuk menghambutkan logistik Untuk pengerahan massa Kalau hari ini kan keputusan MK sudah final dan juga mengikat KPU juga sudah mengumumkan pemenangnya Jadi pertemuan ini tak terlalu punya nilai politik Pertemuan Prabowo-Jokowi hari ini adalah pertemuan setelah tetes darah penghabisan Yang benar-benar habis Tapi tetap saja ada hikmahnya Kita jadi belajar kesabaran dari seorang Pak Jokowi Hingga hari ini beliau bersedia menemui Prabowo di dalam MRT Jika melihat pertemuan pasca Pilpres 2014 lalu Jokowi sampai harus mendatangi kediaman Prabowo Sebuah sikap negarawan yang mau mengalah untuk mendatangi lawan politiknya Padahal saat itu Jokowi adalah sang pemenang dan pemimpin Indonesia Lalu kini pasca Pilpres 2019 Jokowi menemui Prabowo di MRT Di satu sisi pertemuan ini jadi terlihat netral Tidak arogan dan sok berkuasa Karena seharusnya bisa saja pertemuan dilakukan di istana Bukankah Jokowi memang presiden Indonesia Dan 2014 lalu Jokowi lebih dulu mendatangi kediaman Prabowo Maka kalau tahun ini pertemuan dilakukan di istana Itu akan jadi impas Tapi nampaknya Pak Jokowi tak ingin menunjukkan betapa Prabowo harus tunduk padanya Beliau justru menemuinya di MRT Dengan segala pesan tersiratnya Dan dari sekian banyaknya tempat Kenapa MRT? MRT adalah simbol kemajuan Sesuai dengan cita-cita besar presiden Untuk Indonesia maju MRT juga merupakan proyek yang dikerjakan oleh Jokowi Sejak menjadi gubernur Maka kehadirannya kini selalu menjadi kebanggaan Tak heran kalau MRT diresmikan oleh Pak Jokowi Jadi bisa dibilang MRT ini Jokowi banget Kepada seluruh rakyat Indonesia terutama pendukung Prabowo Jokowi ingin menyampaikan bahwa Kedepan Indonesia harus maju Kita semua harus bekerja keras untuk melakukan perubahan MRT adalah saksi perubahan serta kemajuan di Jakarta Jokowi ingin menekankan betapa pentingnya konektivitas dan infrastruktur Kehadiran MRT penting Sehingga ke depan tak perlu lagi ada perdebatan atau nyinyiran Infrastruktur untuk siapa Lewat ocehan seperti Tak ada yang mau pakai Jalan dibangun Tak ada siapapun yang melewati dan seterusnya Bahwa ada kekurangan pun iya Mari kita kritik dan beri masukan Tapi jangan menyalahkan dan kemudian menghalang-halangi pembangunan infrastruktur Karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia Janganlah hanya karena perbedaan politik Lantas tak segan membodoh-bodohi masyarakat lain Dengan segala logika sesatnya Jangan ada lagi provokasi seperti yang dilontarkan Dahnil Yang mengajak pendukung Prabowo mudik dengan naik kuda Ini sudah zaman modern Naik kuda hanya untuk wisata ataupun olahraga Dan bukan lagi sebagai alat transportasi utama Kalau masih ngeyel Nih ya Saya ajak Prabowo naik MRT Kira-kira begitu Pesan yang ingin disampaikan secara tersirat dari pertemuan Pak Jokowi Dengan Prabowo hari ini Cara koleksi jelas Prabowo lebih punya banyak kuda Juga pasti lebih mahir dari semua orang Yang seperti model Dahnil Dan tak perlu dibandingkan juga Karena terlalu jauh bedanya Dahnil hanya penunggang kuda mini poni Kuda sewaan di tempat-tempat wisata Yang tubuhnya kurus dan terlihat lebih kecil dari Dahnil Terakhir terlepas dari apapun yang akan terjadi dari sikap Prabowo nantinya Tahun depan dan setelahnya pertemuan hari ini tetap perlu kita apresiasi Karena minimal ketegangan antara pendukung bisa meredah setelah ini Dan kalaupun ada kelompok HTI atau FPI yang tidak terima Ya biarkan saja Memang begitulah kehidupan selalu ada setannya Begitulah kurang-kurang Terima kasih Terima kasih